Di kelapangan hijau, misi Indonesia untuk lolos ke final ASEAN U16 Boys Championship 2024, Kandas. Melawan Australia tuan rumah yang bermain Spartan meski dengan 10 pemain harus menyerah dengan skor 3-5. Indonesia bermain terbuka saat menghadapi Australia ke semifinal ASEAN U16 Boys Championship 2004, Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sengi Malam. Baru 3 menit laga bergulir, Indonesia unggul melalui tandukan Zaha Bigoli, usai menyambar umpan silang Matthew Baker. Australia merespons dengan serangan bertubi-tubi, namun merasakan digagalkan keeper Indonesia Nur Isan yang tampil gemilang. Tim tamu akhirnya menyambarkan kebunyukan melalui sepakan lebas Amlani Tatu pada menit ke-23. Pada menit ke-27, tuan rumah terpaksa bermain dengan 10 orang setelah raihan Apriyansyah mengerima kartu merah usai melanggar tatu. Australia yang unggul jumlah pemain berbalik memimpin pada menit ke-3 injury time, berkat sambaran Queen McNicoll. Publik tuan rumah kembali bersorak setelah goli menyambakan kedudukan lewat sepakan first time dari luar kotak penalti. Skor 2-2 menutup interval pertama. Australia kembali unggul setelah tatu mencetak gol ke-2 nya, usai menghafalkan kesalahan Baker pada menit ke-66. Empat menit kemudian, Isok Ross menjauh 4-2 setelah Anthony Didulika mencengol gawang Nur Isan. Didulika kemudian mencetak brace atau gol ke-2 pada menit ke-85. Garuda muda hanya dapat menambah satu gol lagi dalam bubaran, yaitu melalui aksi Josh Hollong. Tidak ada gol lagi yang tercipta. Menang 5-3, Australia lulus ke final untuk menghadapi Thailand. Ada pun, Tihah Sutan Ova Arianto akan menghadapi Vietnam pada perebutan peringkat ke-3 pada Rabu 3 Juli 2024. Terima kasih telah menonton!